Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa memasuki masa tenang kampanye di Pemilu 2024 ini seluruh alat peraga kampanye seperti Spandu dan juga Baliho Pemilu dipastikan bersih di Ibu Kota Jakarta. Pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan batas waktu kepada calon legislatif dan juga pantai politik untuk mencopot Spandu, Baliho serta membersihkan seluruh alat peraga kampanye termasuk yang dipasang di pohon per minggu dini hari. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pencopotan ini sesuai dengan aturan ataupun Undang-Undang Badan Pengawas Pemilu maupun Komisi Pemilihan Umum. Pemirsa memasuki masa tenang seluruh Baliho serta alat peraga kampanye sudah harus dibersihkan dari setiap sudut Ibu Kota per hari minggu dini hari tadi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama dengan jurnalis BTV, Sudadha Maria Gabriel, setelah juru kamera Yulisa Febiola yang berada di kawasan Jakarta. Selamat siang, Gaby. Dari pandangan mata Anda di lokasi Anda berada saat ini di sepanjang perjalanan, apakah masih banyak terlihat alat-alat peraga kampanye yang terpampang di jalanan? Selamat siang, Gaby dan juga Pemilihan Sabit ini sahabat sebelum 2024 ini telah memasuki masa tenang dimana masa tenang ini di jatuh akan dimulai pada hari ini sampai dengan hari Selasa 13 ke-20. Pemirsa Sisi DKI Jakarta telah mengerakkan 2.300 personal satu OPP untuk melaksanakan penurunan alat peragam atau OPP sekarang serta di wilayah Sisi DKI Jakarta. Diatan penurunan APK ini sudah tinggi tekan-teman dimana penurunan APK itu dilakukan dengan mengisi jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol di Jakarta. Berdasarkan pangkawan kami sendiri di kawasan tempat saya Wapakasar ini di kawasan Manggarai kemudian tadi kami sempat bersilih di daerah Kebel dan juga Gatuh Kebrotong memang sudah terlihat lebih bersih dari padahal sebelumnya. Diatan di flyover pancoran yang tadinya dipetiki dengan alat peraga tampak di berbagai ukuran, itu juga sudah diturunkan. Namun memang masih terlihat alat peraga tampaknya di sejumlah titik yang dekat dengan pemukiman warga ataupun di jalan-jalan kecil. Karena langkahnya alat peraga yang masih terpaksas ini memang kebanyakan berukuran kecil dan letaknya di pohon ataupun di pinggang listrik. Jadi bisa juga penerhajabit ini penurunan APK ini juga ada jalan lingkungan, di flyover, batas penyeberangan orang, serta fasilitas sosial dan fasilitas unsur. Sibatnya memang banyak waktu penurunan APK ini diketahui pada minggu tengah salam. Dan berdasarkan informasi yang masih terpaksa, perolahan APK juga masih tetap dilakukan sejak ini flyover latihan saat ini. Sehingga di masa teman ini, seluruh wilayah di DKI Jakarta aktif dari alat peraga tampaknya. Jadi sejumlah penelitian di situ dapatkan informasikan bahwa PJ Gubernur DKI Jakarta menginsipkan kepada jajalan Sampai PT agar proses penurunan APK ini dilakukan secara efektif dan efisien. Sampai DKI Jakarta juga bersama di Jawa Wastu dan KPU telah berkoordinasi dengan para peserta pengguna di 2024, baik itu tim pemenangan Sampai Calafres, Calek, maupun calon anggota DPD agar menurunkan alat peraga kampanyenya secara mandiri. Demikian didi sangkapnya dapat informasikan kembali ke 7. Baik, terima kasih atas informasinya Joran Lisbi TV, Barya Gabriel, dan juga Joran Kamera Yulisa Febiola. Selamat bertugas kembali. Ya, berpisah masa kampanye para calon presiden dan juga calon wakil presiden PIPRAS 2024 ini memang sudah selesai kemarin. Hari ini, tepatnya tanggal 11 Februari hingga 13 Februari mendatang sudah memasuki masa tenang yang menjadi salah satu tahapan dalam rangkaian penyelenggaraan pemilu. Berikut informasi jadwal penyelenggaraan pemilu 2024. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.